So ya ini Patutnya dibuka Semacam apa ya Agar bisa bermanfaat Sebab ini tempatnya juga cukup luas Kedainya juga cukup luas Space nya cukup luas Dan tepat di tepi jalan juga Jadi harusnya dibikin apa Silahkan drop komen di bawah ya Cadangan anda amat di alu-alukan Yo guys Assalamualaikum Salam sejahtera semuanya Apa kabar ya kawan-kawan saudara sahabat di luar sana Semoga selalu dalam keadaan baik Dan semoga selalu dilimpahkan rizkinya Amin amin So guys Apa kabar ya Lama kita tak buat video Dan kali ini kita akan mencoba lagi buat video Sebab belakangan ini agak sibuk Ya sekarang ini Aku lagi berada di rumah Yang lama terbengkala Hari itu So keadaannya masih seperti biasa Bangunannya di atas juga masih seperti itu Itu juga Dan kedainya juga belum sempat buka Tapi kali ini aku akan coba Renovate sedikit-sedikit ya So Jalanannya ini aku coba ratakan Aku menggunakan batu ya Jadi nanti biar kalau masuk itu tidak licin Seperti itu ya Dan kondisinya jalan seperti ini guys Sebab ini memang hujan Sebab kan Februari ya Januari-Februari itu kalau di Indonesia itu memang hujan Lebat lah Hujan Banyak hujannya gitu loh Hari-hari hujan gitu Dan ini Jalan besar juga ini guys Sebab untuk Dari sana itu Itu adalah Daripada bandar Dan kalau ke sana Itu masih banyak lagi Desa-desa guys Jadi akses untuk ke desa-desa Sampai ke gunung sana Ya ini Aku cuma Cuba share ya Tempat yang selama ini terbengkalai Akhirnya aku mencoba bangun kembali Agar bisa dimanfaatkan Space ataupun dimanfaatkan lah Bangunan ini ya Sebab lama Gak ada Apa ya Gak ada ceritanya Gak ada manfaatnya Jadi kita akan coba Membuat Something lah disini guys ya Sebab itu aku Datangkan pasir Aku buat pagar Jadi nanti kita akan coba Renovate Sikit-sikit guys So Apa aja yang aku renovate ya Aku Buat lantai ini nanti Jadi agar Tidak ada rumput-rumput Seperti ini ya Padahal Waktu pertama kali Kita buat video Tentang rumah ini Itu memang Serem banget ya Ada pohon-pohon Belum ada pagar Jadi serem banget lah Rumput pun tinggi-tinggi ya Nah ini ada batu-batu Jadi Agar tidak Becek Ataupun tidak Licin ya Nah ini patutnya Ada orang kerja guys Sebab memang Sebab hujan Jadi Orang kerja ini cuti guys So Ini Sudah di plaster ya Tapi plaster tiangnya aja Ini masih batu-batu merah Dan Ini aku menggunakan Batu kecil ya Seperti batu-batu pada TNB gitu lah ya Aku letak disini nanti guys Jadi dia tidak licin Dan tidak akan Ditumbuhi rumput Dan di tengahnya Nanti aku buat Kokrit Ini sepanjang ini ya Nanti sampai situ Nanti Biar ada Akses jalan masuk Setapak gitu ya Dan untuk disana Nanti kita coba Buat tile lah Nanti ya Dan untuk ini Ini nanti aku akan Sambung atap Sampai ke Pagar situ guys Jadi disitu Bisa dikatakan Indoor Yang di luar sini Outdoor Gitu lah ya So Ini penampakannya Dulu kan Belum plaster lagi ya Ini aku udah plaster Ini baru aja guys Sebab ini orang kerjanya Baru Buat itu Nah Desainnya seperti itu aja Jadi simple Minimal sih gitu Dan Untuk kedepannya sih Aku Nggak cat sih Coba aku buat Macam Industrial ya Industrial Macam Tempat-tempat yang Hipster sekarang ini Yaitu industrial ya Agak gini guys Nanti aku akan coba Pasang lampu lah Sebab Kalau lampu ini Membuat lebih Estetic Gitu ya Dan ya guys Untuk di belakang sana itu Ada pohon-pohon ya Itu ada pohon Jambu Ada pohon Rambutan Ada pohon Mangga Ini pohon mata kucing Juga ada Jadi Siap berbuah Itu sebentar lagi ya Dan ini kondisinya Lantainya masih Seperti ini guys Tapi ini kita Nunggu keras dikit ya Sebab kita Nggak sewa kompek Itu Tak ada sini Jauh pula Dan harga pun Agak mahal Jadi kita tunggu Dia padat lagi Nanti kita baru Buat Tail Di sini ya Setelah atap ini Terpasang Dan ini ada Pohon durian guys Nah Pokok durian Di sebelah sana ya So Seperti ini Ini kondisinya Jadi ya Mohon doanya ya Teman-teman ya Insya Allah Nanti kita akan Buat sesuatu lah Di sini agar Bisa ada manfaatnya Gitu loh Jadi kalau kalian Ada cadangan Apa-apa Bolehlah komen Di bawah ya Adakah buat Kedai makan ke Ataupun buat Coffee shop ke Ataupun buat Angkringan ya Jadi kita tengok Nanti macam mana Setelah jadi guys Nah Kondisinya seperti ini Ya ini sudah Terbengkalai lama Jadi kita coba Membuat Sesuatu Agar ada Manfaatnya lah Untuk kedepannya ya Sebab memang Ekonomi sekarang ini Tengah sulit guys Dan aku juga Renovate juga Di dalamnya guys Kita lihat ya Di dalamnya Seperti apa ya So di dalamnya Ini kan dulu kan Apa Serabut gila lah Ada Tiko semua kan Sekarang ini Aku pasang Ini Ceiling ya Coba kita Nyalakan lampunya Ini baru aku cat guys Aku cat sendiri Aku cat sendiri Aku pelafon sendiri Nah Ini lampunya Di tengah ini Keren gak Ini ada Kerawang-kerawang gitu Macam batik ya Kayak gitu guys So kita coba Hidupkan lampunya lagi Nah ini lampu tepi Ada 4 biji ya Tepi Dan ini lampu tengahnya guys Seperti ini Keren gak Ini kameranya ada air ya Oh gak ada Oke Lantainya seperti ini Lantainya ini pakai Granite Ini aku cat sendiri Plafon aku pasang sendiri guys Jadi Cimat Hemat ya Hemat biaya Dan kita akan coba masuk Di Dalam sini guys Ini kedai yang Lama terbengkalin Buka lampu Nah ini dia So ya Ini sofa Patutnya ada di Ruang tamu tadi Jadi kita pindahkan sini Sebab ada Pekerjaan kan disitu Nah kita lihat kan Lobang-lobang Sebab banyak tikus guys Disini Sebab lama Terbengkalai Jadi Ya mungkin jadi Sarang tikus Boleh jadi ya Masih alat Masih Seperti ini guys Dan untuk barang-barang ini Aku jualnya Di Sopi ya Masih Aktif jualan Tapi sikit-sikit lah Boleh lah ya Buat Buat tambah-tambahan gitu Sebab kalau nak Stock banyak itu Butuh modal banyak Jadi kita Ya stock sikit-sikit Gitu lah guys Dan ini Dia Macam studio gitu Sebab itu Disini kita kasih Ruang yang agak lapang guys Jadi untuk Ambit suit Gambar itu boleh lah ya Jadi Biasanya budak-budak sih Budak-budak sekolah gitu Ambil gambar disini Jadi ya Baru Baru menapa Baru startup ya Jadi ya Masih seperti ini Kita belum maksimalkan lagi Nanti setelah Sebelahnya itu jadi Authentic Jadi cantik Baru kita akan buka semuanya guys ya So Ya Kondisinya Kondisinya seperti ini Nanti kita akan coba Jualan Aksesoris gitu ya Kalau kita jualan Kedai runcit tuh Cuman ya guys Disini tuh susah Saingannya itu Banyak dan Harganya itu Gimana ya Minim gitu loh Walaupun Memang lah Tiap hari itu laku ya Sebab kebutuhan Pokok Tapi ya Kadang itu selisih Berapa sen itu Pelanggan Lari guys Dan Ya Sebab kan aku pernah Jualan itu juga Jadi kita akan coba Buat Lain lah Insya Allah Nanti ya Kita buat lain Jualan online Atau apa ya Sebab memang Ya kalau jualan online tuh kan Pasarnya Luas ya Seperti ini Bag Aku jual Lampu-lampu juga guys Dan ini ada barang juga So Belum tertata rapi Nanti Insya Allah Kita akan buat Yang lebih bagus lah ya Jadi Mohon doanya lah Para teman-teman semuanya Saudara semua Semoga kita bisa Melangkah lebih Kedepan gitu ya Biar bisa Hidup ini lebih Sejahter lah guys Kita tunggulah selanjutnya Seperti apa Bangunannya guys Jadi terima kasih Sudah klik video ini Dan menonton Sampai habis Terima kasih Yang sudah sokong Bang Reh Sampai sekarang ini guys Thank you banget Anda luar biasa Dan semoga Anda semua Dimurahkan risikinya Amin Amin See you the next video guys Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Ciao